Aja itu gimana Beb Aja itu anda dari kemarin dengar emang aja itu itu kenapa anda nggak tahu berita ada nggak pernah dengar-dengar berita emangnya aja itu dengan apa pondok sesat-sat mudirnya sesat-sesat dalam hal apa apa bukan itu banyak coba atau kalau sholatnya soko tidak menggunakan perempuan perempuan ikhtilat nyambur lagi perempuan tidak ada hijabnya terus perempuan malah lho khotib juga mahlul ya goblok bubaring pondok begitu bubaring pondok sesat begitu bubaring anak baru tahu khotib-khotib perempuan yang bukara ke jenisnya boleh dibayar bubarin nanti kita bubarin sama-sama setan haram jahadah anak baru tahu Zina boleh bayar dosa Zina Oh enak betul ya bangsa gitu yang punya pondoknya itu kalau memang benar kalau memang benar kabarnya begitu itu pondok harus dibubarin itu bubarin nama mudirin ya namanya aja nama bahlul udah itu bubarin pondok santrin itu kita orang ke sana nanti kalau pemerintah nggak membubarin rakyat masyarakat umat yang memubarin pondok sesat kayak begitu tapi banyak santrinya ada ada nah pondoknya sesat orang tua yang masukin anaknya santri orang ini pondok sesat Anda baru tahu nih pondoknya sesat mudirnya sesat ya kan sesat sesat Anda nggak tahu nggak kenal mudirnya sesat terus orang tua masukin santrinya ke situ nah berarti itu orang tua lebih bodoh daripada si mudirnya udah tahu pondok begitu kenapa anaknya masukin di situ asal itu lagi di demo lah ini kok baru dengar ya anak kan sibuk ngajar sibuk ngarang kitab karena nggak nggak pernah tahu-tahu masyarakat ini ke depan pos ada habis-habis itu aku nggak tanya Habib orang lapangan coba gebuk semua tua Zaitun ya udah tenang aja mau semuanya ngomong anak-anak yangThank you